Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri penyerahan secara simbolis bantuan pendidikan dari Basnes Kota Jambi pada Senin 18 Oktober 2021 lalu, bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Putra Absor menuturkan dirinya mengatakan kepada Wali Kota Jambi untuk meminta kepada para anggota DPRD Kota Jambi untuk ikut berkontribusi dalam dengan menyisihkan penghasilan sebesar 2,5% untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya mendapat undangan dari Basnes Kota Jambi tentang penyerahan secara simbolis bantuan untuk anak-anak sekolah baik dari TUMISD, SMP maupun SMA Sederaya yang Alhamdulillah tadi telah terlaksana dengan baik dan disitu juga saya menyampaikan kepada saudara Wali Kota yang hadirin yang ada Insya Allah saya akan meminta kepada rekan-rekan Dewan supaya berkontribusi dan kontribusi untuk menyisihkan penghasilan mereka 2,5% agar kita juga bisa membantu masyarakat memang yang membutuhkan kepada Kota Jambi terkhusus masyarakat. Saya akan menghimbau kepada rekan-rekan anggota agar mau untuk menginfakkan dengan 2,5% dari penghasilannya. Dirinya juga mengatakan dari sumbangan 2,5% penghasilan anggota Dewan tersebut nantinya akan diberikan kepada Basnas Kota Jambi yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.